Nah, ini taksi nggak jadi nih, ujungnya nggak jadi, karena mahal Coba lihat Ini juga plat nomor mobil dari negara lain tuh ya M dari mana ya? Gak hal ya? Kam? Kam, Kam? Kam pulus? Kam? Homsin ya Homsin, Homsin Rahisha, Syekhtani Mia, Mia Homsin Gali, Allah, wa kwer Bas, tamannya real lah Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog saya Dan di video kali ini guys, saya mau share buat teman-teman semua ya Situasi kota Mekah menjelang beberapa hari lagi Masya Allah, kalau di tempat lain, khususnya di Indonesia mungkin orang sibuk untuk ke mudik Kalau di sini orang sibuk untuk ke Masjidil Haram Dan jaraknya dari sini nih ya, dari sini nih ya, di mobil merah ini menuju Tower Jam ini Masjidil Haram ya, patokannya Tower Jam aja dulu Nah, ke sini tuh jaraknya kurang lebih 15 kiloan ya 15 kilo Dan itu harga Taksinya, buh, mahal banget Kalau di kursi ke rupiah Itu sekitar Setengah juta bahkan Hampir satu juta bahkan ya Nah, ini ada yang mau ke Haram dari tadi Nunjuk-nunjuk, nggak ada yang berhenti nih ya Mobil-mobil mewah ya Jadi satu Iya Mobil-mobil mewah Sekarang dipakai naksi Bahkan ini ada mobil dari Dari mana ini? Dari Qatar guys Ini mobil dari Qatar nih ya Nah, plat nomernya Tuh Qatar Ini nyampe ke sini hanya untuk menjalankan ibadah umrah Masya Allah Ini menjadi keberkahan buat warga pribumi Saya sebenarnya sama istri mau ke Masjidil Haram Tapi bisnya itu sekarang ditutup untuk arah dari terminal Kudai Ke arah Masjidil Haram Karena di Haram itu Manusia udah nggak ketampung Udah full ya Udah full Jadi dari sini ditahan dulu ya biya Wow, ditahan dulu Kalau nggak ditahan kacau bun Nah, ini arah Angkutan bis dari terminal Kudai Ke Masjidil Haram Di sini mobil-mobil mewah Dipakai naksi dong Tuh Di sana ada Land Cruiser Prado Eh Itu harganya Gila-gilaan ya Nah Bis dari arah sini Itu nggak bawa orang ya Nggak bawa penumpang Karena di sana Saking penuhnya Nggak ketampung Di Masjidil Haram Kita Kita mau bawa mobil juga Nggak bisa parkir di sana Nah Di sini Itu Kalau bulan Suci Ramadhan Orang parkir di pinggiran jalan kayak gini Itu nggak ditilang guys Walaupun di sini bukan tempat parkir ya Lihat Lihat Ini ada mobil Dari Dubai Ya Ini mobil dari Dubai Sampai hancur kayak gini Ini nanti nyampe ke Dubai Dibuang ini mobil guys Ini rafur ya 4WD bahkan Tuh Dari tadi kita nunggu di sini Nggak bisa naik Dis Allahu Akbar Bun Kamu kaget nggak Lihat situasi di Mekah Seperti ini bun Iya luar biasa ya piah Semua klien kita Memang Biasa ngantri ya Bis Dan sekarang kagetnya tuh Bis Nggak bisa jalan ke sana Maksudnya Nggak bisa bawa penumpang Iya Terpaksa orang yang mau Umrah juga jalan kaki Iya Jalan kaki Dan ada juga yang sebagian Mungkin yang naik taksi ya Yang Mau Iya kalau naik bis Harganya itu 8 real Oh iya Jauh lah Kalau naik Mobil taksi Aduh sorry guys Segukannya Naik taksi pribadi ini Harganya 150 150 real Bahkan ada yang 200 Yang biasanya berapa Yang biasanya 20 Lihat guys Mobil Bis semuanya kosong ya Ini nggak ngangkut penumpang Dari sini Iya Nah mungkin disini Biar Terlihat banyak ya Tuh Tuh Ini sampai Pada numpuk Di bawah Pohonnya Ada yang Tiduran Tuh Ya Nah ini tuh terminal Terminal Sebenernya Ini tuh Sebenernya terminal Khusus orang yang Mau ke Masjidil Haro Namanya itu Terminal Kudai Itu orang lebih memilih jalan Nah ini bisnya nih Tuh Iya Jadi bis Ngangkut disini Iya Luar biasa ya Ujian Untuk Nyampe ke Masjidillah Haram itu Banyak banget Kalau jaman Nabi dulu Kalau mau umroh itu Bun Sulit menghadapi Alam Kalau sekarang Sulit menghadapi Manusia Mau umroh Maupun haji Iya bun Kita jalan kesini bun Yuk Kita lihat Disini ya Kursi jalanannya Disini gak Ada motor Satupun bun Iya Semuanya orang Bawa mobil Dan disini Kalau gak Berlapis Parkirannya Gak ditilang ya Sengaja dilonggarkan Aturannya Ini luar biasa Sih Kalau menurut saya Terpaksa Kita harus pulang Lagi ke rumah ya Nah Ini taksi Gak jadi nih Ujungnya gak jadi Karena mahal Coba lihat Ini juga Plat nomor mobil Dari negara lain Tuh ya M dari mana ya Gak hal ya Kam 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 pulus Kam Homsin Homsin Rahisha Syekhtani Mia Mia Homsin Gali Allah Bas Taman Taman Rial Tuh Itu orang Arab Istani Bas Wallah Lisa Allah Allah Homsin Rahisha Iwa 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 Mait Harga Asan Taskira Mabih Utoib Ijilaf Salah Hinduduk Jain Dibur Halah Dan Saya Tadi Perjuangan Untuk Bisa Parkir Itu Satu jam Keliling Keliling Ini orang Keliling Keliling Semuanya Itu Yakin Mau Cari Parkiran Coba ya Sekarang Saya Mau Nunjukin Dari Sini Ke Tempat Parkiran Saya Tuh Dan Saya Ngeri Mau parkir Disini Karena Orang Sini Kalau Parkir Kalau mundur Dia udah Nggak Lihat Spion Lagi Yang penting Mundur Mentok Berarti Udah Waktunya Apa Maju Lagi Kalau Mentok Tuh Lihat Disini Mobil Nah Nah Ya Ini Bisa Jadi Bukan Dia yang Nabrak Tapi Ditabrak Orang Gitu Loh Isi Saya Melongot Terus Ngeri Ya Bisa Iya Allah Nah Itu Bisnya Berhenti Disini Bisnya Berhenti Disini Nanti Nanti Ngangkut Jemaah itu Dari sini Ke Masjid Laharom Tuh Ya Siapapun Nggak Kayak Nggak Miskin Bun Iya Ketika kita Datang Ke Masjid Laharom Itu Itu Orang Jalan Bener Nggak Jadi Tidak Ada Perbedaan Disini Jadi Mungkin Ini Salah Satu Kejadian Di Sekitar Masjid Alhamdulillah Haram Yang Mungkin Tidak Semua Orang Tahu Di Indonesia Makanya Saya Share Video Ini Biar Teman Tau Tuh Jadi Seperti Ini Iya Parkiran Udah Nggak Nggak Teratur Disini Guys Tuh Karena Saking Susahnya Ini Dipasilitasi Parkiran Ini Sebenernya Gratis Disana Ya Nah Disini Itu Parkiran Gratis Tapi Karena Orangnya Banyak Nah Ini Ini Mobil Sedan Ini Kan Mobil Baru Guys Ya Mobil Baru Itu Parkirannya Mepet Banget Tuh Ngeri Nggak Parkiran Disini Makanya Saya Walaupun Andai Kata Mudah-mudahan Bisa Kebeli Mobil Mewah Saya Nggak Mau Beli Eh Tengah dulu Guys Ini Mobil Yaman Ya Dari Yaman Tuh Ya Blat Nomor Yaman Andai Pun Kebeli Mobil Baru Kalau Aku Mau Belinya Itu Mungkin Rubicon Karena Tinggi Dia Coba Kalau Mobil Sedan Sebagus Apapun Disini Pasti Penyok Tuh Kalau Nggak Penyok Disini Mustahil Saya Aja Mobil Yang Dijaga Dirawat Penyok Pasti Ada Iya Tuh Ini Fortuner Penyok Tuh Coba Bisa Teman-teman Lihat Ya Iya Dan Ini Belum Tentu Satu Orang Bawa Mobil Mobil Itu Penuh Belum Tentu Bun Kadang Suka Ada Yang Bawa Mobil Satu Orang Satu Ya Nah Itulah Yang Belum Bisa Diatasi Mungkin Sama Apa Pemerintah Disini Mobil Sampai Bare Bare Ya Tuh Jalan Kan Dari Tadi Jauh Banget Ya Saya Sampai Kesini Nanti Kalau ada Orang Yang Mau Parkir Seneng Banget Yang Penting Dia Bisa Berhenti Udah Beres Nggak Mikirin Mobil Belakang Bisa Keluar Atau Enggak Disini Ya Tapi Sebenarnya Ini Bisa Tapi Paling Tidak Mobil Belakang Udah Kegencet Ini Tuh Dan Saya Parkir Disini Tadi Berkat Kesabaran Kita Kita Nunggu Dulu Guys Disini Ini Parkiran Sepi Sepi Banget Tapi Mobilnya Lihat Ya Allah Ini Luar Biasa Kita Tadi Nunggu Hampir Satu Jam Nah Saya Parkir Disitu Ini Kita Nunggu Dulu Siapa Tau Ada Orang Yang Mau Parkir Disini Senang Pastinya Tadi Kita Nunggu Dulu Orang Yang Oke Guys Segitu Aja Dulu Untuk Video Saya Hari Ini Mudah Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menghibur Teman Teman Semua Kalau Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Subscribe Dan Comment Di Bawah Silahkan Share Keseluruh Dunia Biar Teman Tahu Bahwa Seperti Ini Situasi Kota Mekah Kalau Menjelang Idul Fitri Doa Saya Bawa Teman-Teman Semua Yang Selalu Setia Nonton Video-video Saya Mudah-mudahan Dimudahkan Rezekinya Dan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan Umroh Amin Jangan Lupa Mampir Ke Channel See Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat